Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan saya DAPHS Nah guys di kesempatan kali ini saya akan review sarung Namun bukan merek BHS Mungkin ya bagi kalian agak bosan Kayak gitu merek yang di review BHS lagi, BHS lagi Nah disini barangkali Bisa menjadi pengobat Hal tersebut bagi kalian Jadi yang saya akan di review disini Adalah mereknya itu Ardan Ataupun brandnya itu adalah Ardan Seperti yang kita tahu bahwa Memang untuk Ardan sendiri adalah Masih salah satu produk dari Pesaingnya PT BHS Tech Yaitu sarung kecubung Nah kesubung Jadi kalau kalian nyari kecubung Versi murahnya Ambillah yang namanya Ardan Seperti halnya produk Atlas ya itu adalah Salah satu produk termurah Dari yang namanya PT BHS Tech namun Kalian jangan Apa namanya ya jangan berpikir Bahwa oh berarti produk termurah Kayak gitu kan Jadi gak what it Misalnya mendingan beli BHS termurah aja Jangan kayak gitu guys ya Soalnya Atlas-Atlas itu rata-rata Motifnya keren banget Apalagi untuk Atlas yang kekenian Seperti yang saya review Kemarin-kemarin di video saya Nah begitu pun Tidak Tidak ada bedanya Dengan Ardan yang saya akan review Di kesempatan kali ini Ini untuk warnanya rata-rata hitam Berpadu padan dengan warna-warna Yang sangat menarik Jadi memberikan kesan Keren lah bagi pengguna Sarung ini Biar kalian tidak penasaran Penampakan sarungnya seperti apa Saya akan kasih lihat ke kalian Dari mulai penampakan Packaging Hingga terbuka lebar Harganya sama Mirip-mirip lah dengan Atlas Jadi bisa dikatakan Bahwa untuk Ardan ini Adalah pesaing berat Dari yang namanya Atlas Supreme S980 Nah ini dia guys Untuk penampakan Ardan Yang saya akan review disini Tipenya itu adalah SGJ Ini penampakan Ardannya Berikut packagingnya Kurang lebih seperti ini Ini gradenya itu Semuanya cloud Kayak gini ya Warnanya semuanya itu hitam Cuman beda di kombinasi warna Dan juga perpaduannya saja Untuk semua motif yang ada di Ardan ini Setahu saya Itu rata-ratanya ya Rata-ratanya itu timbul Semua songketnya Kecuali di bagian Tumpal belakang Memang ada kombinasi Antara timbul Dan juga printing Dan ini untuk penampakan Secara keseluruhan Ketika dikeluarkan Dari Packagingnya Masing-masing Beserta Plastik Pembungkusnya Masing-masing Yang saya akan review disini Ada 3 pici saja Kayak gitu ya Karena untuk yang lainnya Itu kembar Intinya Yang 6 pici tadi Itu motifnya itu Semuanya kembar Jadi biar lebih singkat Untuk videonya Saya akan review Satu pici Ataupun satu Masing-masing Dari yang kembar tersebut Ada warna hitam biru Ada warna hitam emas Dan juga ada kombinasi Warna hitam merah Untuk sticker-stickernya Bisa kalian lihat sendiri Warna itu perpaduan Antara gold Dan juga dengan hitam Nah ini untuk lipatan pertamanya Ketika dibuka Ini untuk air tag-nya Dan ini untuk tulisan ardannya Ataupun penampakan Sedikit penampakan Dari bagian tumpal belakangnya Yang saya katakan tadi Bahwa memang Untuk bagian tumpal belakangnya Itu semuanya printing Berbeda dengan motif songket Yang lainnya Itu memang Secara keseluruhan Motifnya itu timbul Nah kita lanjut Buka saja Dari yang pertama Yaitu yang hitam biru Nah ini dah guys Untuk penampakan yang pertama Ataupun yang warna hitam Kombinasi biru Ada warna silpernya juga Pokoknya memang Untuk kombinasi warna Yang mendominasi Di ardan yang pertama ini Itu adalah warna biru Ya birunya pun biru nyala Beserta warna silper Nah kita perdekat Untuk melihat detail songketnya Dan ini untuk air tag Yang ada di cap Yang nempelnya Seperti ini Kurang lebih ya Nah ini adalah Ardansa jaguar songket Nah intinya sih seperti itu Ini motifnya itu Semuanya timbul Kecuali di bagian Tumpal belakang Di samping timbul Memang ini lumayan Tebal juga ya Nah ini untuk termasuk Garis-garis yang warna Biru toska ini Memang itu Semuanya timbul Yang gak timbulnya itu Adalah hanya motif Yang ada di bagian Tumpal belakang Termasuk Tulisan ardannya Dari bagian bawah Hingga ke bagian atas Ingat ini adalah Salah satu Pesaing daripada Yang namanya Atlas Supreme S980 Jadi kalau kalian Bosan Ataupun kurang menarik Motif atas Bagi kalian Nah ini mungkin Bisa menjadi solusinya Untuk keterangan Kainnya Nanti saya akan Kasih lihat ke kalian Untuk penampakannya Jadi disimak saja Videonya Sampai selesai Tanpa di skip Dan barangkali Kalian berminat Langsung Kasih saja PAWA Ke nomor yang tertera Di layar kaca kalian Kita lanjut Ke nomor yang kedua Yaitu yang warna hitam Berpadu padan Dengan warna merah Untuk penampakan lebarnya Kurang lebih Seperti ini guys ya Tuh Songket gunung jaguar Jadi SGJ itu Kepanjangan dari yang namanya Songket gunung jaguar Untuk merahnya sendiri Memang ini merahnya itu Nyala lah Kayak gitu ya Untuk warna merahnya Sama ada List Ataupun sedikit Perpaduan dari yang namanya Warna silver juga Dan untuk semua Songketnya sama Timbul kecuali Di bagian Tumpal belakang Untuk motifnya Memang sedikit berbeda Dengan yang warna Hitam biru tadi Nah kalian Lebih cocok yang Motif hitam biru Atau motif yang Hitam merah Silahkan tulis Pendapat kalian Di kolom komentar Setelah nonton Videonya Sampai selesai Tanpa di skip Nah untuk motif Timbulnya Kurang lebih seperti ini Dan memang ini Lumayan tebal Untuk kainnya pun Ini memang tebal Seperti halnya Di Atlas Supreme S980 Cuman untuk kainnya Memang sedikit berbeda Karena kalau Supreme kan Itu kainnya Dari yang namanya Piscos blend Seperti itu Sama dengan DBS Infinity Cosmo Dan lain hal Sedangkan untuk Ardan Ini memang Beda sendiri Biasanya Kalau Ardan Ataupun produk-produknya Eko cubung itu Untuk kain Lebih tinggi Kualitasnya Dibanding Dengan BHS Namun dengan harga Yang jauh lebih murah Di bawah Perian BHS Seperti itu ya guys Kita lanjut Ke nomor yang terakhir Yaitu Yang perpaduan Warna hitam Dengan warna Warna emas Ataupun kuning Keemasan Untuk penampakan Lebarnya Kurang lebih Seperti ini guys ya Tetap Walaupun memang Berpadu-paduan Dengan warna kuning Emas Ini ada warna Silvernya juga Dan untuk motifnya Ketiganya ini Memang berbeda Nah menurut kalian Lebih keren yang mana Yang pertama Yang kedua Ataupun yang ketiga Nah untuk Perpaduan songketnya sama Songket timbul Dan songket non timbul Ataupun yang biasa disebut Dengan songket printing Jadi untuk songket printingnya Semuanya Hanya ada di bagian Tumpal belakangnya Saja Selain songket yang ada Di tumpal belakang Itu semuanya timbul Nah sekian Review Ardan SGJ terbaru 2024 dari saya Terima kasih Sudah menonton videonya Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga share Sebelum saya berpamitan Saya akan kasih lihat ke kalian Untuk benang yang terkandung Di ketiga sarung Ardan ini Terbuat dari benang Apakah itu Dan what it kah Buat dibeli Di harga 300 ribuan Silahkan tulis Pendapat kalian Di kolom komentar Saya akan kasih lihat Ke kalian Sebentar lagi Untuk benang Yang terkandung Di Ardan SGJ 2024 Ini Jadi mohon disimak saja Videonya sampai selesai Biasanya itu Terkeada di bagian Dalam lipatan lah Kayak gitu ya Untuk Ardannya Nah ternyata Ini memang terbuat Dari rayon Fixed Cost Seperti ini